Jumpa lagi teman-teman sekalian dari Siloam, Mampang, rumah sakit Siloam, Mampang di Jakarta Selatan. Kali ini tips adalah untuk pasien-pasien dengan nyeri lutut. Tentu nyeri lutut ini luas ya. Saya tidak masuk ke diagnosis, tapi kalau ada nyeri lutut, pada saat Anda naik turun tangga, seringkali menyebabkan rasa sakit itu bertambah-tambah. Nah, itu ada kiatnya. Kalau pernah lihat video saya yang dulu, udah pernah, itu saya katakan jalan miring. Tapi laporan dari pasien, kalau kita jalan miring katanya dilihatin orang. Ya, itu kan seperti kepiting katanya, jalannya kok miring. Nah, ini jalan agak biasa, tapi lebih aman. Caranya adalah, pada saat Anda melangkah ke atas ya, itu tidak lurus. Tapi sebelum naik atau turun, ini kaki itu dibuka. Kaki harus terbuka, bukan begini, tapi ke arah luar. Lutut juga ke arah luar. Nah, ini begini dulu. Karena waktu begini posisinya, kita sudah mengaktifkan otot pantat kita, gluteus. Berarti ya, kalau kita begini, ini sudah lebih aktif. Jadi sebelum melangkah, ini putar keluar. Jadi mengaktifkan ini, baru melangkah nanti. Jadi melangkahnya juga, tetap posisi kakinya begini. Ya, tidak lurus begini, tapi begini. Karena waktu begini, sekali lagi otot pantat kita aktif. Tapi sebelum melangkah, kita coba dulu. Waktu kita arahkan kaki kita keluar, ini otot pantat dikencangkan. Di-squeeze. Nah, itu dia. Karena kalau kita mengaktifkan otot pantat kita, itu akan mengurangi beban pada lutut kita. Ya, karena pada saat kita naik turun tangga, itu beban adalah kira-kira lima kali jalan rata. Jadi coba nanti dilihat cara saya naik. Posisinya tetap begini. Pertama, diaktifkan. Kemudian lihat ya. Dari belakang, naiknya itu tetap begini. Aktifkan ini. Jadi selalu ingat aktifkan otot pantatnya. Demikian juga waktu kembali ya, waktu turun. Waktu turun itu sama. Ini selalu kita mau naik atau turun, harus kaki mengarah keluar dan aktifkan vial glutes. Jadi aktifkan otot pantat Anda. Jadi waktu turun, posisi selalu begitu. Ingat, kaki yang tertinggal juga tetap menghadap keluar ya. Nah, kemudian saya ambil kaki kanan kalau turun. Waktu turun ini, kaki kiri juga tetap menghadap begini. Jangan lurus ya. Tetap begini. Dan selalu otot pantat diaktifkan. Supaya mengurangi tekanan pada lutut. Nah, demikian. Demikian. Semoga rasa nyeri lutut itu berkurang. Syukur-syukur hilang sampai tidak nyeri. Semoga video ini bermanfaat ya. Dr. Henry Soehendra. Dari Rumah Sakit Siluam, Mampang, Jakarta Selatan. Stay fit and strong. Selamat menikmati.